Halo Sobat Corong Indonesia, yang dari kemarin sudah gak sabaran pengin nonton live perang Amerika versus China. Selamat, sepertinya impian kalian akan segera terwujud. Karena baru-baru ini, arogansi negara komunis tersebut sudah dengan jelas menyatakan lewat corong media resminya, Global Times. Bahwa Pasukan Pembebas Rakyat China atau PLA telah resmi menyatakan akan siap bertempur dengan AS dan negara-negara yang tidak mendukung langkah China tersebut. Hal ini bukan semata-mata untuk unjuk kekuatan saja, atau sekedar memamerkan kecanggihan alat tempurnya. Akan tetapi ada maksud yang lebih besar dari semua itu, yaitu untuk memperluas teritorialnya, sehingga kekayaan sumber daya alam yang masih melimpa di kawasan laut China Selatan akan bisa dikuasai. Dan perlu diingat, bukan sekedar ikan asin saja yang melimpah di laut China Selatan. Akan tetapi, masih banyak sumber daya energi yang masih belum tergali. Seperti kandungan minyak, terutama di perairan Natuna. Hal itu terbukti dengan semakin agresifnya negara komunis itu memprovokasi negara-negara di Asia Pasifik yang dianggap lebih lemah. Dengan seenak perutnya, militer China masuk teritorial negara lain yang sebenarnya sudah memiliki kedaulatannya masing-masing. Dan hal itu dilakukan dengan penuh kesadaran atau disengaja. Seperti yang telah dinyatakan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri, Wang Wenbin dalam konferensi PERS, pada selasa tanggal 15 September kemarin. Dia mengatakan bahwa Tiongkok berhak memasuki kawasan manapun di laut China Selatan. Pernyataan itu disampaikan setelah mendapatkan protes Indonesia bahwa kapal penjaga pantai Tiongkok telah memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia. Hak dan kepentingan Tiongkok di perairan yang relevan di laut China Selatan sudah jelas, ujar Wang Wenbin dalam konferensi PERS kemarin. Sobat sekalian, menyadari pentingnya sumber energi yang masih perawan di laut China Selatan, China rela keluarkan modal besar untuk menguasainya, selain miliaran yuan, China kerahkan kekuatan militer dalam skala besar. Dan berusaha mengintervensi negara-negara yang wilayahnya sudah ditargetkan. Seperti kejadian di perairan Natuna baru-baru ini, dan China sama sekali tidak menganggap protes dari negara-negara sekitar. Demi memenuhi ambisinya, apapun akan dilakukan. Karena China menyadari, siapapun yang menguasai cadangan energi, maka dialah yang akan kuasai dunia. Melihat hal tersebut, Amerika tidak tinggal diam. Dengan tujuan yang sama yaitu penguasaan cadangan sumber energi, AS kerahkan kekuatan tempurnya untuk membendung kekuatan China di Laut China Selatan. Sobat sekalian, mantan Menteri Pertahanan AS James Mattis, yang juga merupakan bos besar Pentagon mengatakan, China melanggar janjinya untuk tidak memilitrisasi Laut China Selatan yang disengketakan. Testimoni Mattis itu muncul di buku baru jurnalis ternama, Bob Wutwat yang dirilis pada hari Selasa tanggal 15 September tahun 2020. Sementara itu sobat sekalian, diplomat senior pemerintah China dan penasihat negara komunis itu, Bapak Wang Yi, mengatakan, Amerika Serikat berusaha memenuhi kebutuhan politiknya sendiri dalam sengketa Laut China Selatan. Dia menuduh, AS memiliki maksud terselubung dan berdali sebagai pembela Asia Pasifik, padahal bertujuan untuk bisa kuasai sumber energi di kawasan itu. Hal itu terbukti dengan AS berani keluarkan modal besar di awal, yaitu pengerahan kekuatan militer dalam skala yang luar biasa besarnya. Kedua negara yang tengah dimabuk ambisi tersebut sama-sama tidak ada yang mau mengalah. Di satu sisi, yaitu China telah dengan lantang untuk segera tawuran, sedangkan di sisi yang satunya yaitu AS masih malu-malu tapi mau. Kira-kira China atau AS kah yang akan mendapat ikan asin di Laut China Selatan, silahkan sobat corong Indonesia saling bertempur di kolom komentar, dengan peralatan perang masing-masing. Sekian dulu Mimin mau undur diri. Mata berat tak tertahankan. Mimin harap setelah bangun tidur video ini sudah banyak yang menonton. Agar impian Mimin untuk dapatkan 10 juta subs bisa tercapai. Please semua yang tonton video ini berikan like and subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.